Bersama Satreskrim oleh Cermin Kota akan melakukan rilis kasus pemerasan atau juga premanisme sekaligus punggulia, punggulia yang sempat kemarin viral di media sosial maupun di media-media elektronik Jadi dalam waktu singkat kita sudah mengamankan tersangka ataupun pelaku sesaat setelah kejadian tersebut diserahkan oleh salah satu masyarakat yang kebetulan ada di sana Jadi untuk kromoidi singkatnya adalah yang bersangkutan yaitu ANS alias AS usia 53 tahun yang bersangkutan merupakan pelaku yang kemarin viral di media sosial baik Instagram Facebook dan juga beberapa grup Whatsapp jadi yang bersangkutan sudah melakukan aksi premanisme aksi premanisme di Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan Pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 yang bersangkutan melakukan aksi premanisme yaitu berupa kemerasan kepada sopir mobil truck yang kebetulan manutal di atau pemistok di wilayah tersebut jadi yang bersangkutan memberikan kwitansi dan menarik uang sebesar Rp50.000 dengan alasan merupakan uang keamanan uang keamanan yang mana yang bersangkutan kemarin sempat beralasan bahwasannya uang tersebut dia ternamakan termasuk dari pejabat RW maupun pejabat RW setempat ya dan setelah kita lakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata yang dimaksud oleh bersangkutan ini pejabat RW yang yang memerintahkan bersangkutannya ternyata sudah meninggal dunia jadi sudah meninggal dunia jadi murni bahwa yang bersangkutan ataupun tersangka ini melakukan hal tersebut demi kepentingan pribadinya setelah kita telusuri yang bersangkutan tersangka ini mengaku bahwa hasil dari pemerasan maupun uang tersebut digunakan pribadi kepentingan pribadinya tidak terbagi ke pejabat-pejabat instansi ataupun pejabat daerah lainnya di tempat tersebut jadi memang alasan saja yang bersangkutan berbicara seperti itu terima kasih selamat menikmati